Jelang Hari Raya Dula Adha, pedagang hewan kurban di Magelang, Jawa Tengah berinovasi menjual sapi secara daring. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pembeli di tengah kondisi PPKM darurat. Di tengah sepinya pembeli hewan kurban akibat lonjakan COVID-19, salah satu penjual hewan kurban di Wanurjo, Magelang, Jawa Tengah memutar cara dengan menggunakan aplikasi video call untuk menawarkan hewan ternaknya tersebut kepada pembeli. Untuk meyakinkan para pembeli, sang penjual pun memperlihatkan jenis dan bobot hewan kurbannya melalui aplikasi video call sambil tawar-menawar harga yang berkisar 24 hingga 29 juta rupiah per ekornya. Kami melalui sistem medsas, yang pertama kami syuting, kemudian kami kirimkan kepada nasabah pelangganan kami. Sementara di Kelaten, Jawa Tengah, pesanan besek menjelang Hari Raya Idul Adha mengalami peningkatan dari sebelumnya 100 besek, kini mencapai 150 besek perharinya. Melonjaklah, tidak seperti biasa-biasanya. Besek berbahan anyaman bambu ini biasa digunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Wadah ini diminati konsumen, lantaran ramah lingkungan, dan dapat mengurangi penggunaan limbah plastik. Tim Liputan melaporkan. Ya, subhanallah, Allah subhanallah memberikan rezeki kepada hambanya yang gigih dalam mencari rezeki walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ustadz Erik, perubahan zaman tidak bisa kita hindari, semuanya serba online. Dalam kasus jual-beli online, apa saja yang perlu diperhatikan agar transaksi ini sah, sesuai syariah, dan tidak ada yang dirugikan? Ya, jadi intinya tentu ya, daring atau online ini, ini akadnya macam-macam nih ya, ada akad salam dan lain-lain. Itu selama dia tadi tidak mengandung masalah horror, ketidakjelasan, masalah masyir, pertudian, masalah riba, masalah-masalah yang penipuan. Selama tidak mengandung masalah-masalah itu, insya Allah, ini kan sebetulnya hanya media sih. Ketika ini media saja, ini sebagai wasilah atau cara saja, insya Allah, justu ketika pandemi ini, ini sangat menguntungkan kita punya yang namanya aplikasi yang seperti ini, atau misalnya teknologi yang seperti ini. Jadi, orang bisa langsung dari rumahnya melihat, yang dia dengan jelas, dan menawar-menawar, dan ketika dikirimkan harus sesuai ya, informasinya itu tidak boleh ada yang menipu sedikit pun gitu. Jadi, kadang-kadang kan penipuannya, ini beratnya sekian, datang kurang 10 kilo gitu ya. Mungkin karena jalannya jauh, ada kekurangan kilo itu biasa, tapi kalau sampai 10 kilo terlalu jauh ya, berkurangnya dalam yang lainnya. Ini yang begini-beginilah, yang jadi intinya adalah bagaimana sebetulnya pedagang itu harus jujur. Pembeli juga harus kemudian berahlak baik gitu, dalam membeli gitu ya. Jadi, dia ada aturan masing-masing, penurunan agama, agar supaya jual beli ini, bayi ini jadi berkah gitu. Kalau enggak, yang membeli bayi ini enggak akan berkah, karena salah satu, mereka tidak ada keikhlasan, akatnya tidak jelas, kemudian cara pembayarannya yang disepakati diselewengkan, atau misalnya tidak, kemudian dilakukan dengan benar. Dan inilah hal-hal yang membawa, apa namanya, merusak keberkahan dari sebuah jual beli. Padahal, di dalam muamalah, di dalam jual beli itu, berdapat banyak sekali kebaikan yang Allah berikan gitu. Jadi, kalau misalnya ada seorang pedagang yang pembeli, dan mereka masuk ke dalam perdagangan yang syari'i, Allah bersama mereka gitu, bayangkan Allah, jadi inallah ma'asabir, Allah bersama orang yang sabar. Tetapi juga Allah bersama mereka-mereka, para orang-orang yang melakukan muamalah dengan cara-cara yang syar'i, insya'Allah. Subhanallah, jadi kejujuran tetap yang paling utama begitu ya, Ustaz, dalam transaksi berdagang, khususnya kepada para pedagang ini. Nah, secara umum, hewan apa saja yang boleh dikorbankan, Ustaz, dan apa saja syarat-syaratnya agar korban kita sah sesuai syariat Islam? Ya, tentu ya, secara fikir sudah ditetapkan ya, kalau misalnya kita jenis-jenisnya ya, dari mulai untah ya kan, kemudian sapi ya, dengan sejenis-jenisnya, untah dengan sejenis-jenisnya, kemudian domba, ada yang disebut kambing, ada macam-macam dengan sejenis-jenisnya. Inilah hewan-hewan korban gitu ya, jadi jangan kemudian mengambil hewan korban di luar ini semuanya, jadi ini fikirnya seperti itu. Nah, kemudian ada, apa namanya, ketika orang korban ini kan sunnah muakat, jadi sunnah yang diprioritaskan. Bagi orang yang mampu, dia berkorban, berkorbanlah gitu ya. Tapi bagi orang yang belum mampu, ya nanti insya Allah nabung dulu sampai tahun depan dia bisa berkorban. Sekarang sodakoh aja dulu semampunya berapa, kan gitu. Tapi kalau misalnya mampu berkorban, berkorbanlah, karena ini betul-betul masuk ke dalam ibadah yang khusus, yang insya Allah balasannya juga, balasan yang berlipat gitu. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam Zulhijjah dan kemudian dia mau berkorban, ada tuntunan, jangan kita memotong kuku, memotong rambut dan lain-lain sampai nanti hewan korban kita juga dipotong sampai nanti ke harita asli. Jadi, intinya ada tuntunan-tuntunan dan insya Allah ini agar supaya memang kita dalam kehusuan, berkorban itu kan korobah itu tak korobah ila Allah ya. Jadi mendekatkan diri ila Allah. Jadi, di dalam pandemi ini ketika orang-orang berkorban, ya Alhamdulillah bagikanlah sesuai prioritas sapi-sapi ini atau daging-daging kambing ini kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan tetangga-tetangga kita juga sekarang kan banyak yang terpapar virus dan lain-lain ini pasti membutuhkan gitu ya. Di besek-besek tadi itu kan bagus sekali dengan kemudian sekarang itu jasa pengiriman juga, waduh ini betul-betul memuncak gitu ya. Jadi, jasa pengiriman ini betul-betul sudah canggih gitu. Nah, jadi pakai jasa pengiriman dan lain-lain itu bisa menjangkau kemana-mana. Atau kemudian kalau misalnya dipitipkan ke lembaga-lembaga, apa namanya, ambil zakat, kurban dan lain-lain, ini juga biasanya diolah menjadi kore dan lain-lain, ini juga bagus sekali. Atau seandainya kemudian kita ada lebih, jangan hanya berkorban, juga sodakoh. Sodakoh ya, sodakoh penting sekali. Bisa jadi sodakohnya ini kayak oksigen, ya sekarang itu apa, obat-obatan, ya dan lain-lain. Bagi mereka-mereka yang terpapar, ini betul-betul sangat membutuhkan support dari kita semuanya yang sehat dan yang masih punya kelapangan. Subhanallah, banyak sekali ladang pahala yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan begitu ya Ustaz, baik dari kurban, sodakoh, dan masih ada waktu. Jangan lupa sisihkan sebagian rezeki kita bagi mereka.